Intro Bagastian Wahyu Kisara 27 tahun BKL pembunuh pausi driver taksi online di Sumarang terancam hukuman mati. Menurut polisi, Bagastian telah merencanakan aksi tersebut. Kini Bagastian dijerat beberapa pasal akibat ulahnya. Meski menurut penuturan Bagastian ia terpaksa melakukan hal tersebut, lantaran banyak kebutuhan mendesak. Keterangan itu ia beberkan saat konferensi PRS di kantor Polres Stato Semarang pada selasa 25 Juli 2023. Bagastian mengaku diminta ibunya untuk memenuhi biaya kampus adiknya. Diketahui adiknya tengah menempuh pendidikan di kampus negeri di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dikatakan Bagastian ia harus membayar semesteran adiknya sebesar 8 juta rupiah. Kepada awak media, Bagastian berencana hendak menjual mobil rampasan tersebut seharga 20 juta rupiah di marketplace Facebook. Sebagai informasi, pembunuhan terjadi di Jalan Mukas Dalam Raya, Mukasari, Sumarang, Selatan. Pada Senin 25 Juli 2023, sekira pukul 3 lebih 30 menit dini hari. Korban adalah driver taksi online pausi Aribamar warga Palipon, Kejamatan Pendurungan, Kota Sumarang. Pauzi harus meregang nyawa dengan 4 buka tusukan di bagian leher dan dada. Terima kasih.